Mereka Bapak-Ibu Bawasan Bapak-Bapak Bawasan Kemudian Kelas ini Bapak-Ibu Bawasan Tidak Pak Oh tidak ya Berarti Fisika yang Baik Jadi nanti mohon Diinformasikan aja Ketamannya yang hari ini Tidak berkesempatan untuk Hadir Bawasan kita sesuai dengan jadwal Mengingatkan kembali Bahwa Alas waktu untuk menerjakan Soalan itu 100 menit Berarti 1 jam 40 menit 1 jam 40 menit Dan 20 menitnya Untuk persiapan upload Lombar jawaban Ke Epsilon Tolong itu Dipehatikan Kalau misalnya Ternyata di soal Tenggeran saya juga Selihat Di soal Ujian Itu alokasi waktunya 2 jam Untuk menerjakan soal 20 menit Untuk upload Untuk upload Jawaban Ya anggap aja Itu bonus ya Kalau ternyata Nanti Di lembar-lembar Seperti itu Tapi Yang pasti nanti Realnya nanti Lihat setting Yang di Epsilonnya Karena nanti mungkin Yang akan Men-set Men-setting di Epsilon Itu adalah Jadi nanti Tolong dilihat aja Alokasi waktu Waktunya Untuk upload Soal Upload untuk jawaban Itu lihat Realnya itu Nanti lihat di Epsilon Saat saudara mengatakan Ujian Jadi tidak Kalau misalnya ada Perbedaan antara Informasi alokasi waktu Yang saya sampaikan Atau Tidak ada di Lembar soal Nah itu Itu saja Alokasi waktu Yang ada di Epsilon Karena Yang Melakukan Melukasi waktu Yang Realnya itu Nanti di Epsilon Tapi Damparan Ini adalah Menggerang soalnya 100 menit Baik hari ini Mungkin Seperti biasa Saya mohon Kelompok Yang belum Presentasi Silahkan Untuk Mempresentasikan Tugasnya Bagi yang belum Masih ada yang belum Kelompok Berapa Yang belum Presentasi Silahkan Kelompok Kebetulan Kemarin Seminggu yang lalu Sama seminggunya Yang lalu lagi Kan Gak ada kelas Ya Pak Jadi Kelompok Belum Presentasi Oh iya Baik Silahkan mungkin Kelompok Kalau sudah Sampai Mbak Ready Belum Baik Sebentar ya Pak Iya Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati baik sambil menunggu ya nanti kelompok 4 kalau kita siap di potongnya baik pak siap sambil menunggu saya kita menunggukan saja sedikit diskusi untuk materi yang minggu lalu teori jet padat lanjutkan gitu ya nanti teori sudah pak ini pembahasan yang lalu lanjutkan dari diskusi pada diskusi di pasis nafek dan kristal ini sebetulnya di awal perkelihan waktu kita bicara gejala kuantum atau penggak awal fisika modern sempat disinggung juga ya kalau tidak salah itu sempat disinggung salah satu tanggap mahasiswa kembangnya fisika modern yang kemahal untuk penggunaan lembak materi itu juga salah satu punya di awali atau dibidangi oleh dikenalkan sinar X berserta aplikasinya salah satu aplikasinya kalau bahasan di jet padat pentingnya adalah bagaimana di sinar X itu sinar X yang akan di dipercusi digunakan sebagai alat untuk menganalisis struktur misal jadi dipercusi dipercusi sinar X itu adalah untuk menganalisis struktur kristal seperti yang sudah kita bahas pada minggu sebelumnya pada jet padat dia akan memiliki susunan susunan matematon yang teratur yang sifatnya rigid sifatnya kaku sifatnya tepat dibandingkan dengan jet udara gas ataupun cair jadi jet padat susunan matematon dia mengetuk struktur tertentu susunan tertentu susunan susunan tertentu dan kalau jet padat secara umum ada tujuh struktur itu ya yang bermulai dari monoklinik yang berklinik yang berkubus sampai heksan itu berdasarkan pembagian dari kakakus kakakus tentunya saat ini struktur bertembang terus sampai ratusan jenis struktur dan sebagainya awal-awal dulu hanya dikontokan ke dalam YouTube sampai saat ini klasifikasi yang lagi kita gunakan dan kita kajari sebagai dasar pemahaman kita terhadap struktur kisah itu kalau mau lebih lengkap lagi untuk nama struktur kisah yang bisa mengkali kristallografi yang mungkin nanti klasifikasinya tidak cukup klasifikasinya besarnya tetap misalnya kubus heksagonal heksagonal sebagainya tapi nanti ada yang cabang-cabangnya lagi ranting-ranting lagi ranting bawahnya se ratusan litar ratusan biasanya dibanding nama kaji yang kita nanti masuk ke kristallografi ini yang kita bahas tentunya aplikasi praktis untuk memahami struktur kristall struktur kristall disini nanti kita akan dapatkan masalahan sistem kristallnya apakah dia kubus atau kristall apakah BCC FCC sering saya sampaikan kubus dan kristall karena sebagian besar jatah adat itu memiliki struktur kubus ataupun kristall yang memiliki struktur yang paling banyak adalah kristall tadi selain kita bisa menentukan struktur kristallnya apakah kubus atau kristall atau kubus juga apakah BCC apakah SC simper kubus apakah body simper kubus apakah peste simper kubus kemudian kita bisa menentukan ketatan kisinya rusuk-rusuk kalau kita struktur kubus maka kita bisa menentukan ukuran rusuk panjang panjang sisi dan kita sebut sebagai ketatan kisi dan untuk penelitian tentunya di klasis sinar X bukan hanya menentukan dua besaran itu saja tapi juga bisa menentukan ukuran kristall ukuran kristallit berapa tegangan kisinya tegangan kisi jadi kita bisa menentukan banyak komponen seperti itu bagi data hasil kristallit nah ini gambarannya dimana di sinar X bekerja dalam menganalisis suatu struktur kristall teori dasarnya sebenarnya menggunakan dipraksi sinar X handiran sinar X berdasarkan parameter rungusan lau Y lau Y itu saya memakai rungusan membaca mesin yang terdua kemudian berat ini nanti tolong dilihat lagi ya tulisan lau Y ini berat berat ada juga berat 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 menganakan metode rungusan lau Y yang melihat pola-pola hasil dipraksi dalam bentuk dua dimensi untuk dua dimensi saya tutup dulu dalam dua dimensi nah ini nah ini coba ini ini tulisannya ya ya benar tapi yang saya tuliskan benar ya menyebabkan pola lau Y lau Y gitu nah pola lau Y itu begini jadi mekanisnya kristal ditembak oleh sinar X oleh sinar X kemudian dia akan terdipraksi dengan arah dipraksi tertentu ya nah cuma dalam suatu bidang bidang layar dunia nanti polanya kalau dulu kan menggunakan negatif film gitu ya nanti ada yang terang ada yang gelap yang sebagainya nah dari sini kemudian bisa ditentukan apa struktur kristalnya kemudian berapa terkaitan kristalnya kristalnya ya jujur kalau saya belum pernah melakukan analisis struktur kristal dengan menggunakan ini jadi memang tidak mau pelajari bagaimana cara membuat struktur kristal ini dan segala tapi ini dulu kita menganalisis dengan pola seperti ini nah yang ya ini tentunya rumit ya kalau kita lihat dia ini rumit membutuhkan tampilan yang dia tentunya spesifik gitu ya nah kemudian di metode ini kemudian akhirnya digantikan dengan metode yang lebih baru lagi itu dipaktrometer dipaktrometer nanti hasilnya adalah kita dapatkan spektrum intensitas senar X terhambur terhadap sudut hamburan sudut hamburan yang ditantukan dengan bioteka jadi hingga saat ini analisis terhambur dengan menggunakan sinar X itu sebagian besar menggunakan pedah di praktrometer tidak lagi menggunakan pedah blog kalau padahal seperti ini gambar seperti ini kalkulasinya tentunya lebih ringit dibandingkan dengan yang E kalau ini nanti ada tinggi intensitas di sumbu W tinggi intensitas sinar X terbitasi kemudian sumbu X dia subutifaksi yang ditantukan dengan 2 peta subutifasinya sebenarnya peta tapi di grafiknya itu biasanya ditantukan dengan 2 peta kemudiannya atau alasannya hanya untuk praktisnya saja gitu ya praktisnya saja nah kira-kira seperti ini gambaran mesin di praktometer kalau kita lihat dari atas ya kita melihat dari atas seperti drone kita lihat ke bawah yang ini adalah sampel yang mau kita lihat yang mau kita lihat apanya ini udah dibahas ya ini udah dibahas lho pada minggu-minggu sebelum belum pak belum ya nah ini sampel ini sumber sinar X disini sumber sinar X dan ini adalah detektornya nah detektornya itu dia bisa bergerak bisa bergerak sampai sudut kalau disini kan dari 0 sampai 160 derajat gitu posisi posisi awal ini detektor dia ada disini posisi awal ini detektor dia ada disini sampel ada disini sumber sinar X nya ada disini posisinya sejajar ini bisa bergerak dan sampel juga itu berputar juga bergerak juga perkutaran sampel pergerakan sampel itu lagunya adalah sebesar teta sebesar teta sementara kalau detektor itu lagunya sebesar dua teta jadi lagu lagu berat detektor itu dua kali dari lagu lagu berat dari sampel ini sampel yang kita tinggi sementara sumber sinar X nya tidak 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 nah tujuannya kenapa sampel itu bergerak agar supaya semua bidang kristal itu bisa ditembak dengan sinar eksternisasi sehingga kita bisa memperoleh gambaran seluruh struktur kristal seluruh gambaran bidang-bidang kristal di dalam kristal yang dalam hal ini misalnya diantakan dengan sel satuan untuk lebih jelatnya saya coba nah ini nah ini sampai kocong 100 nah ini mungkin ini sudah kita belajar ya struktur kristal pada pertumbuhan sebelumnya misalnya ini dalam struktur kubus yang sel satu ini satu kubus ini berarti ada kristal ini terdiri dari ada berapa delapan sel-satuan di dalam sel-satuan itu kan ada bidang-bidang kristal ada bidang kristal 100 ada 010 ada 001 bidang kristal yang diantakan dengan index miller kalau saya bang barukan sel-satuan kubus gitu ya ini dinyatakan dalam kristal s-y-z gitu ya nah karena ini sel-satuan ini panjang ini 1 ini 1 ini 1 ini sel-satuan gitu ya bidang yang ini ini disebut bidang kalau di dalam index miller itu bidang 100 100 tanpa suma ya untuk membebakan biaya kristal ini adalah bidang kristal pakai simbol kurung kurung kurva gini ya karena kurung itu kan nanti ada yang bentuknya begini ada yang simbolnya begini kurung popsegi gitu kan ada juga yang begini kurung kurawa gitu ya ada juga yang begini nah ini semua nanti notasi-notasi kurung ini adalah dipakai di dalam di dalam teori dikatis nanti khususnya teori struktur kristal nah di struktur kristal itu ada bidang-bidang kristal bidang kristalnya nanti dinyatakan dengan index similar index similar belum dibahas juga nanti mungkin akan dibahas di kuliah pendahuan bisik ajak padat semula katawan awal saja ini bidang-bidang kristal ini kelihatannya bab yang solid ini akan masuk luas beras saya kasih bocoran tidak akan keluar tapi next nanti akan saya kasih kata tapi kemungkinan akan berinformasi diskusi dengan bersama 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 atas kemudian akan keluar jadi nanti kalau perkembangan ini tidak cukup mohon dibaca lagi ini bidang-bidang kristal ini bidang 100 kalau yang sebelah sini ini bidang 0 1 0 gitu jadi ini bidang 0 1 0 gitu kalau yang atas ini bidangnya adalah 0 0 1 ini bidang 0 1 kalau bidang yang dibakang ini bidangnya apa itu ini bidangnya adalah min 1 0 0 kalau yang dibawah ini bidang apa bidangnya adalah 0 0 min 1 yang sebelah sini bidangnya apa ini bidangnya adalah 0 min 1 0 simbol min 1 nulisnya bukan min di depan angkanya tapi di atasnya di atasnya di pasir misalnya ini ada 1 1 kalau negatifnya maka di tulis angkanya 1 ini bidang yang ini kalau bidang yang ini kalau ini kan tadi bidang yang berkanya kalau bidang yang miring seperti ini misalnya selesai pinjak hubus ini bidang yang miring ini bidang ini apa kira-kira bidangnya apa atau jangan miring ke sini mungkin untuk lebih mudanya gambarannya adalah bidang nah bidang miring ini dia guna ruang ini dia guna ini nah ini X ini Y ini Z nah bidang yang miring ini kita sebutnya adalah bidang nanti ada aturan untuk menentukan indesimiler tentukan dulu titik potongnya kalau bidang yang ini karena dia memotong hanya di sumbu X dan Y dan tidak memotong sumbu Z maka nanti penulisan bidang itu adalah bidang 1 1 0 nah kalau bidangnya ini apa misalnya saya gambarkan ini Z sumbu Z yang ke sini X kemudian yang ke sini Y ini ada di sejajah dengan sumbu Z kira-kira bidangnya apa ya semoga yang tahu ya bayang ya kalau ini ya sekali lagi nanti untuk menentukan index net titik 00 itu bisa digeser beser kalau posisi begini ini sebaiknya sumbu Z dibeser ke sini ya paham gak coba untuk lebih memahami saya komentar juga di sini yang presentasi sudah siap belum iya pak setelah lagi pak kayaknya makanya kalau kelompok itu jangan ngambilin satu orang nah ini bidang ini bisa kebayang ya bidang ini bukan sumbu Z nya ini sumbu X ini sumbu Y titik 00 nya kan disini ya titik 00 ini bisa digeser jadi katakanlah ini kita majukan kesini kita majukan kesini jadi sumbu Z nya ada yang ini nah titik Aksion itu bisa kita geser geser S nya tetap 6 pimpi Y nya jadi ngegeser kesini juga jadi titik 00 nya disini nah dengan demikian ini kita bisa menangkutan bidang bidang ini dia memotong di sumbu Y satu-satuan dan memotong sumbu X di negatif satu-satuan dan tidak memotong sumbu Z berarti dibanggangan ini nanti kita tuliskan adalah tadi dia memotong di negatif X 6 di negatif 1 berarti 1 negatif 2 memotong Y nya karena dia arahnya kesini dia positif Y tetap 1 dan tidak memotong sumbu Z jadi 0 jadi bidang yang ini atau yang ini yang saya gambarkan bidang dengan ini bidang dengan ini bidang ini negatif 1 1 1 0 nah itu nanti tolong di ini lagi ya kayaknya waktunya enggak cukup kalau kita kalau kita bahasin sekiranya ini bahas satu pertamuan penuh hanya membahas ini kalau kalau nanti mau ada tambahannya tapi tambahannya ini baru 1 dan 11 2 5 bapak mohon maaf ini kalau nopo 4 kayaknya udah siapa oh ya baik baik sementara ini dulu ya yang kuliahnya itu nanti akan kita lanjutkan kita dengarkan dulu yang presentasi nopo 4 baik terima kasih ya nanti saya siap dulu ini lambat ya kayaknya laptop saya kalau yang lambat silahkan iya silahkan oke sebelumnya ini suara saya masuk gak masuk jelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum kami dari kolompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penerapun distribusi kuantum dalam menjelaskan pengaruh elektron kondukti kalor logam pada besaran kapasitas logam dan konduktivitas listrik logam kolompok kami beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Fisci kemudian ada Hernanda Putri Kemudian ada Imunola Senjati dan kemudian ada Siva Ardelia Azara oke bisa dilanjut oke yang pertama kita akan membahas tentang kondusuit thermal pada logam pada terjadi akibat gerakan elektron yang perikat dan kondusuit thermal mempunyai hubungan dengan konduktivitas listrik pemanasan pada logam berarti pengaktifan gerakan molekul sedangkan pendinginan berarti pengurangan gerakan molekul nilai konduktivitas listrik fotokomposi juga dipengaruhi oleh adanya perubahan temperatur kemudian energi dalam satu sistem merupakan jumlah energi dari masing-masing sistem yang tercakup di dalamnya seperti energi kinetik energi potensial dan energi vibratik matem-matem dalam zat padat mempunyai interaksi elektrostatis dengan tetangga terdekatnya oke selanjutnya nah kemudian ini ada syarat elektron sebagai partikel quantum yang pertama itu ada prinsip eksklusi atau warangan yaitu setiap keadaan elektron dengan energi tertentu hanya dapat ditemati oleh dua buah elektron dengan spin yang berlawanan seperti yang bisa dilihat pada gambar 3.5 yang poin A nah kemudian yang kedua adalah probabilitas menempat suatu keadaan tertentu sesuai dengan statistik yang bisa kita lihat pada gambar poin B nah bila digambarkan dalam ruang kecepatan yaitu Vx Vf Vz akan diperoleh permukaan Fermi yang berbentuk permukaan bola dan disebut bola Fermi seperti pada gambar di sebelah pada suhu 0 derajat Kelvin tidak ada titik di luar bola artinya bahwa kecepatan elektron maksimum maksimum adalah Vf oke untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Siva Ardadi Adara Siva di silakan ya jadi untuk selanjutnya yaitu untuk logang dengan energi Fermi sebesar 5 Fv kecepatannya yaitu Vf sama dengan 2 Ef per M pangkat 1 per 2 sama dengan 2 kali 5 kali 1,6 kali 10 pangkat min 9 per 9,1 kali 10 pangkat min 31 pangkat 1 per 2 itu setara dengan 10 pangkat 6 ms min 1 jika konsentrasi elektron dalam logam adalah N maka energi Fermi logam yang bersangkutan yaitu Ef sama dengan efisiensi pangkat 2 per 2 M dikali 3 P pangkat 2 N pangkat 2 per 3 berarti persamaan 3.24 berarti next operator nah pada suhu T sama dengan 0 derajat Kelvin fungsi distribusi Fermi dirak memiliki bentuk Fe sama dengan 1 untuk L lebih kecil daripada Ef dan 0 untuk L lebih besar daripada Ef sedangkan pada suhu yang lebih tinggi atau L lebih besar daripada 0 Fe sama dengan 1 per E pangkat E min Ef per K dt min 1 seperti persamaan 3.22 dan berkaitan dengan tenaga Fermo tersebut dapat didefinisikan kecepatan elektron tingkat Fermi atau VF sebagai berikut yaitu Ef sama dengan 1 per 2 M dikali VF pangkat 2 dan pada suhu T sama dengan 0 derajat Kelvin kecepatan elektron yaitu V lebih kecil sama dengan VF nah untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hernanda Khairia ya baik selanjutnya perbandingan antara jumlah elektron konduksi dan jumlah elektron total didapat delta V per V sama dengan V D per V F karena V D lebih kecil dari V F jumlah elektron mengantarkan arus apabila jumlah elektron bebas total N adalah didapat N aksen sama dengan Vd per Vf dikalikan dengan N next dapat arus pada tingkat Fermi didapat sama dengan min En Vd gantikan Vd seperti pada persamaan sebelumnya akan diperoleh J sama dengan N E kuadrat tau F per M dikalikan dengan E tau F adalah waktu tumbukan elektron pada tingkat Fermi sedangkan selanjutnya bila persamaan sebelumnya dibandingkan dibandingkan dengan hukum Ohm menghasilkan Epsilon sama dengan Ne kuadrat tau F per M dengan tau F sama dengan panjang gelombang F per PM panjang gelombang F adalah lintasan bebas elektron rata-rata pada tingkat Fermi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya baik selanjutnya kapasitas logam dengan adanya elektron dan phonon dituliskan sebagai kesamaan berikut yaitu C logam sama dengan C phonon plus C elektron dengan menggunakan model elektron bebas klasik energi rata-rata elektron pada suhu T sebagaimana gas ideal didapatkan yaitu E sama dengan 3 per 2 RT sehingga kapasitas panas elektronnya yaitu C elektron sama dengan 3 per 2 R di pihak lain menurut model elektron bebas kuantum energi rata-rata elektron pada suhu T adalah rata-rata E sama dengan Na dikali KB kali T kuadrat per EF sehingga didefinisikan suhu Fermi yaitu T S sama dengan EF per KB kemudian didapatkan C elektronnya sama dengan 2R kali T per T F dari perhitungan yang lebih ekstrak dihasilkan C elektron sama dengan P kuadrat kali R kali KB kali T per 2 EF Baik sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik sebetulnya dari tugas ini goal yang ingin saya lihat yang pertama bagaimana pengaruh elektron kondisi terhadap nilai kapasitas kalor apakah dia berkenari besar atau bisa diabaikan ya terus itu mungkin yang kedua ya kalau yang pertama ketepinan atau modifikasi dari teori quantum dalam hal ini adalah quantum statistik pada sifat elektron kondisi jadi elektron kondisi sebelum teori fisika modern sebelum teori quantum itu sudah sudah hadir terlebih dahulu dibandingkan dengan teori quantum ataupun teori fisika modern jadi model elektron bebas logang itu sudah ada sebelum teori quantum ada yang menarik itu tadi kira-kira teori quantum itu merubah model elektron bebas logang untuk menjelaskan elektron produksi yang pertama bisa hidup gak nanti nanti mama kriski bedanya makanya mana presentasinya pertama gimana risk kurang tahu pak ya sebenarnya itu yang itu saya sudah kasih tahu ya kalau tugas tugas yang saya berikan itu rumusan rumusan ini gak apa saudara tuliskan ilmu tapi ada semacam kayak kesimpulan di setiap pembahasannya ataupun analisis atau yang sebenarnya gak usah panggakan ada itu dua kalimat lah dua kalimat kalau yang rumusan itu kita semua buku gak enggak tercuali kalau rumusan itu memang kita hasil sintesis dan hasil dari memang uwayang kita yang tiba-tiba tes dan sebagainya ya artinya gini itu kan memang ya tinggal kita baca lebih lebih rumusannya tapi kan mungkin kita bisa ambil halat-halat yang semua orang oh iya dia cukup cukup gambaran besarnya mungkin siapa Immanuela tau gak kira-kira model elektron bebas bebas dikenal sama elektron kondisi model perubahan atau perbedaan gak dengan hadirnya teori contoh atau teori segala lain oke kurang tau pak mungkin ada perubahan ya ada perubahannya tapi tidak merubah seluruh rumusan kan jadi tetap kita menggunakan rumusan model yang digambarkan oleh ohm mengenai suatu kerat elektron di dalam tablet untuk menghentarkan arus diset modifikasi modifikasinya hanya bahwa kalau di teori klasik elektronnya ada kecepatan elektron ya itu ya kecepatan elektron coba lihat tadi presentasi ini kalau kamu nampilin aku yang rumusan hukum uman tadi juga disebutkan yaitunya epsilon harusnya sebutkan epsilon tapi sigma kelewat rumusannya terus 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 ya nah ini terus rumusan itunya terus 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 nah desktop kelewat ini nanti kapasitas kalau sebelumnya aja nah ini ini yang hukum dia terbesar ya nah ini nah takat harus J sama dengan N T kuadrat atau F dikali E dibagi N ini kan rumus dari fisika klasik dari rumus dari hukum POM gitu ya nah terus nah hanya nanti untuk fisika modern top F juga itu rumusan klasik ya PF itu misalnya kecepatan elektron yang bergerak di dalam yang padat gitu kan kalau dari gambaran klasik kalau saya nggak share saya nggak bisa menunjukkan gambar ya saya nggak bisa ngegambar ya jadi kalau dalam klasik kayaknya itu adalah betul-betul kecepatan elektron di dalam jatada tapi kalau di menurut teori fisika quantum dalam hal ini adalah misalnya menggunakan distribusi distribusi muatan distribusi permibira gitu kan apakah gambarannya memang elektron yang bergerak di dalam jatada untuk menghantar penaruh fisik atau apa ini kayaknya disebut dengan kecepatan permibira kecepatan permibira adalah bentuk energi terbunji yang di melalui elektron di dalam suatu atom gitu atau di bawah saat jatada ya kan dari energi permibir nanti ada kesepatan permibir kesepatan permibir kan berarti kesepatan dari elektron valensi terluar atau elektron kondisi terluar dari atom jatada ya ini slide kebawahnya lagi slide slide selanjutnya nah ini ini tadi pertanyaan saya yang kedua bagaimana pengaruh kesepatan perilaku kapasitas panas elektron kondisi terhadap kapasitas panas jatada kontribusinya sebelum sini saya montasin dulu yang tadi coba berkain terus slide sebelumnya slide sebelumnya 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 yang ada gambarnya nah sebetulnya dari sini gambarannya jadi ini kalau distribusi kecepatan kalau kecepatan elektron yang digambarkan dalam bentuk distribusi kecepatannya dalam satu uang dia akan digambarkan dengan seperti ini dan setak kondisi itu terjadi jika distribusi kecepatannya berubah atau bergeser bergeser mungkin kita masih ingat coba di stop dulu sebentar biar saya bisa kare-kare kalau fungsi fungsi yang distribusi permedia yang kita tahu begini nah yang begini yang ini PF ya kadanglah distribusi kecepatannya kanan baik dia bergeser ke sini kan pada saat T di atas mau kelpin gitu ya pada saat T sama dengan mau kelpin fungsi distribusinya kan seragaknya dia gini oke kalau ini ada jadi jadi dia sebenarnya hanya terjadi pergeseran sedikit aja dan pergeseran ini di pergeseran fungsi distribusi yang diberikan oleh distribusi kecepatan dari elektron valensi dari suatu logam jadi kalau misalnya ada pertanyaan nah ini kalau misalnya ini di dalam suatu pergesan padat logam khususnya dia adalah elektron kondiksi yang bebas bergerak di dalam kristal yang bebas bergerak itu hanya presentasinya sekian aja ya jadi hanya energi-energi yang mendekati energi permis aja yang dia bebas bebas bergerak ya model elektron bebas diperbaiki dengan teori pantun dalam hal tadi distribusi jadi yang kecepatan balik lagi tadi tolong di share tolong di share tadi nah ini jadi ini rumusan-rumusan yang kalau model apa rumusan tadi aja rumusan hukum oh terus ya ini kan kecepatan drift ya kecepatan drift yang gambarnya tadi elektron diperapin sebagainya besar nah dengan menggunakan teori elektron teori modifikasinya tidak besar tapi isi penggunaannya diganti dengan kecepatan perminya gitu bukan kecepatan elektron secara keseluruhan gitu kecepatan elektron permi yang berada di tentunya yang memiliki energi di atas energi permi jadi PFP ini adalah energi elektron yang memiliki energi permi gitu secara keseluruhan keumusannya tidak berubah bentuk hanya memodifikasi dari besaran-besaran yang diberikan di dalam teori klasik model elektron di basur slide selanjutnya tadi slide selanjutnya nanti bisa lihat kecepatan perminya nanti ditengaruhi tentunya oleh suhu permi dan sebagainya ini sih sudah dijelaskan ini ada energi permi ada suhu permi nanti juga mengulangi kecepatan permi jadi model klasik yang relatif tidak banyak berubah yang masih tetap bisa relevan dengan kondisi model yang saat ini juga jadi model yang akan bebas logang jadi makanya model itu tetap digunakan untuk pembahasan-pembahasan di dalam di dalam dimodifikasi tadi menggunakan fungsi distribusi permi yang kedua kapasitas talor logang kita lihat ini kita langsung hasil kalau secara klasik kapasitas talor jatuh itu konstan nilainya yaitu sebesar 3R sebesar 3R sementara kapasitas talor elektron kondisi adalah 32R coba slide selanjutnya ada gak penggunaan antara oh gak ada ya menurut kesimpulannya yang kita bisa tandaikan nanti bahwa elektron kondisi sebenarnya memberikan kontribusi yang kecil terhadap nilai kapasitas talor jatuh akhirnya disitu disimpulkan bahwa kapasitas lebih dominan di kontribusikan oleh tonon atau betaran kisi sementara kalau sifat thermal kalau sifat listrik oleh elektron kondisi ya itu ya yang bisa saya sampaikan baik silahkan di stop dulu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan ya ambil menunggu pertanyaan saya nanti dulu tadi kembali sama ini nah ini saya tanya bagaimana rumusan berat pada di faktometer bisa menganalisis struktur kristal nah ini mengembalikan kristal teorinya ada disini ini 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 adalah bidang-bidang kristal ini kalau kita lihat dari samping ini bidang kristal ini bidang kristal yang ini bidang kristal satu ini bidang kristal dua yang dari sini ini bidang kristal tiga ini dari sini dari sini yang yang menggambarkan gambar gambar yang ini nah ini ya kan ini bidang satu ini bidang dua ini bidang tiga dimana satu dua bidangnya identik jadi kalau saudara pelajari nanti bidang kristal makanya ada bidang-bidang yang identik misalnya bidang ini dengan ini dengan ini satu sama simbolnya tadi 1 1 0 atau bidang yang ini bidang yang ini ya identik dengan bidang yang di delapan dan identik dengan ini dia satu keluarga bidang ini satu keluarga dengan ini dengan ini ini identik ini dilihat dari sudut biar kelihatan tiga dimensinya nah kalau dilihat dari pinggirnya gitu ya misalnya kita lihat dari pinggirnya nah bidang-bidang kristalnya bisa di tempat dengan ini atau kalau kita lihat lebih luas lagi bidang-bidang kristal itu kan ada yang sebelumnya kan penentuan bidang-bidang kristal itu kan sebenarnya di atas kan jadi bidangnya misalnya ada yang mendatar ini ada yang mirip tanam dunia ada yang mirip tanam dunia ada yang mirip tanam atas ada yang mirip tanam ke bawah dan terus jadi sebelumnya di dalam kristal itu kan banyak bidang-bidang kristal Masih sinar X akan terdifraksi dengan intensitas yang berbeda bergantung pada bidang kristal tersebut Semakin rapat bidang kristal maka dia akan terdifraksi dengan intensitas yang tinggi Semakin rapat atau semakin rapat ya Semakin rapat dia akan menghasilkan intensitas sinar yang alas menjadi Berusia ini bukan semakin rapat Prinsipnya bahwa sinar X akan terdifraksi pada bidang-bidang kristal yang rapat Ya kalau bidang kristalnya tidak rapat maka kan tidak ada tempat dia untuk memantulkan untuk terdifraksi terhambur gitu kan Nah semakin besar ukuran kristalnya maka hamburannya akan semakin besar dari situ makanya nanti kita bisa membutuhkan juga ekran kristal dan tadi jelasan saya disini kenapa sampelnya harus digerakkan kenapa harus digerakkan pada taedah digital fismatex dengan menggunakan taedah digital kilometer kenapa sampelnya ini adalah harus kita putar kita kirakan agar supaya seluruh bidang kristal yang ada di dalam kristal seluruh bidang kristalnya itu dia diberi kesempatan untuk menerima dan mengandungkan sematex jadi semua bidang itu kena terdeteksi, teraanalisis kalau misalnya sampelnya diam aja misalnya seperti ini misalnya lebihin aja posisinya ya udah berarti yang terdeteksi oleh sinarex itu kan hanya bidang ini aja kan hanya bidang ini, tapi kalau bidang yang begini dia nggak terdeteksi gitu kan ya karena kan kita di dalam kristal itu nanti ada bidang yang rapat, ada bidang yang kurang rapat nah untuk mengetahui seluruh bidang itu termasuk bidangnya bidang yang rapat dengan kurang rapat apapun yang tidak rapat maka kristalnya kan harus kita putar harus kita putar agar supaya kita bisa melihat gambaran keseluruhan dari kristal yang dipanggolisis sehingga kita nanti bisa ambil kesimpulan, oh kristalnya ini masuk ke jenis kristal ini dengan suruh kristal ini ukuran kristal ini sehingga kebenarnya dia harus di putar agar semua puncak-puncak hasil dipraksinya kelihatan maksudnya nanti hasil dipraksi akan berbentuk kristal ini intensitas terhadap dua peta ini intensitasnya nah nanti intensitas ini adalah ini akan ada, dia menunjukkan bidang-bidang kristal tertentu nah misalnya ini bidang kristal 110 ini secara ininya bisa saya katakan misalnya ini memiliki ukuran kristal yang lebih besar dibangkan bidang 2.0 maupun bidang 2.1.1 dan kalau disini yang muncul itu kan hanya tiga puncak yang utama ya disudut dua peta disini, sudut dua peta disini, sudut dua peta disini maka saya katakan ini sampelnya itu adalah bab, bukan sembuh misalnya berbentuk suatu batang, ya batangnya jadi jangan dibayangkan batang yang sementer kali 2 meter ya, tapi ini sampelnya biasanya kecil paling, paling besar itu, kalau ukurannya ya 1 x 1 x 1 cm itu jadi sampelnya memang nggak bisa bisa besar begitu terhenti nah, terbatasan tempat, nah gitu nah kalau ingin mengetahui seluruh bidangnya, maka biasanya sampelnya bisa kita buat sebagai selu jadi sampel uji itu bisa berupa bulk seperti ini, ya biar memiliki bentuk tertentu kalau dia berbentuk bulk biasanya hanya puncak-puncak tertentu aja yang muncul tidak seluruh bidang bisa terlihat gitu ya tapi kalau ini kita buat bubuk sebuk, maka bisa jadi ini nanti puncak-puncaknya akan dibayang seperti yang muncul karena akan semakin banyak yaitu sel yang terfeksi mungkin ada yang mau ditanyakan? nah, tadi lanjut penjelasan yang kenapa pakai ininya sudut luakekan untuk mudah aja kita lihat, ini tadi posisi posisi awal detektor itu kan ada disini ini dia belum berkitar, masih berkurus ini masih berkurus nah biasanya kalau saudara melakukan uji XFD biasanya si operator akan memberikan tetanya tidak dari 0 kenapa? ini misalnya 2 tetanya kenapa 2 tetanya tidak pernah dari 0? karena kalau dari 0, ini posisinya sejajah nanti sinar X akan langsung tanpa filter terdeteksi oleh detektor ini bisa membahangkan detektor detektornya biasanya bisa rusak jadi data di traksi sinar X itu gak pernah 0 derajat tapi biasanya mulai dari paling rendah itu biasanya 10 atau 20 derajat di atasnya 10 atau 20 jadi ini posisinya memang udah agaknya agak supaya apa? agak supaya sinar X sebelum dia masuk ke detektor dia terdeteksi dulu oleh besar dari hukum dari apa? dari teori hamburan konton saya tahu bahwa konton yang terhambur itu akan memiliki panduan-panduan yang lebih besar kita tahu akan memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan energi konton yang sebelumnya terhambur gitu nah jadi kalau sinar X nya udah terhambur maka energinya relatif lebih rendah dan lebih aman memiliki konton jadi makanya gak pernah sudut awalnya gak pernah paling rendah itu 10 atau 20 biasanya kalau operator sih pengennya 20 karena 10 derajat tidak 2 tetanya 10 derajat itu nah ini ya jadi ini kenapa ya kenapa ini 2 tetak ya karena kali kalau misalnya gerak 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 sampel itu tetak gerak si detektor itu tetak hanya akan menangkap sinar X terhambur pada bidang yang sama aja kan gak berubah kan kalau misalnya kecepatan gerak dari detektornya PETA sama seperti kecepatan gerak dari sampel sampel kristal ya meskipun ini digerakkan tapi ini gerak dengan gerak yang sama jadi kan sebetulnya sebetulnya si detektor dengan sampel tidak bergerak relatif satu sama lain kan relatif diam sebetulnya kalau keduanya bergerak dengan kesempatan yang sama nah jadi supaya berbeda dan detektor geraknya selesai 2 tetak dan kenapa diplugnya 2 tetak ini kan kalau diparik garis lurus kan kesini ya diparik lurus ini garis kesini waduh ini gak bisa lurus berarti kan ini sebetulnya tetak nah ini kan relatif diam orang kan mengukur detektornya kan sudut hamburannya kan dari sini kan pembacaannya tetaknya 2 tetaknya nah kalau detektornya ada disini kemudian kita nanti mengplugnya dalam besaran sana tetak bukan 2 tetak maka kan kita harus menentukan sudut tetaknya itu ada disini kan maka kan daripada mengukur tetaknya itu kan capek-capek gitu kan misalnya berarti kan ukurannya dia bakal balik lagi setanar untuk praktisnya yaudahlah kita plotnya dalam jemukan dalam untuk intensitas serendak data tapi intensitas serendak data tapi intensitas serendak data baik itu mungkin ya bisa saya sampaikan terdapat yang ini yang lainnya ya yang lainnya ini nanti ada pembahasan disini ini kaitan antara tadi kondisivitas resistivitas ya antara teori klasik dengan teori modern sebelumnya ada disini sekali lagi bahwa teori klasik padat-padat itu sebetulnya tidak terlalu banyak berubah tidak berubah secara prinsip dari rumusan yang begitu ini termasuk rumusan yang tetap eksis meskipun sudah ada teori kuantum maka teori nah menjambaran umusan-umusan ini juga relatif relatif sama sebetulnya hanya istilah pemahaman-pemahaman kemudian diperbagi tapi kalau pakai penyema elektron maka elektron tersebut dia menempatkan suatu ruang berdasarkan distribusi termini itu kemudian dia dihadapkan setelah kemudian kemudian di situ ini teori kuantum logam ini tadi terbesaran kecepatannya jadi kalau di dalam teori kuantum kalau di hitung-hung tadi pergerakan pergerakan itu kecepatan grid itu kan ya digandarkan begini gitu ya kecepatan nah kalau mengatakan distribusi kecepatan ya gambar ini sebenarnya terjadi pergeseran jadi pergeseran dari keadaan kecepatan perniu di dalam diagram atau David bola jadi pergeserannya ini terjadi pergeseran juga membuatkan simetrisan atau tidak simetrisan yang membuatkan perjadinya pergerakan pergerakan artikel atau pergerakan elektron kondisi ini tingkatan logam jadi sedikit saya jelaskan kemudian tadi saya lihat di padat tadi selain model elektron bebas logam ada model elektron kemudian kemudian nanti kemudian satu lagi itu ada kemudian teori kita gambarannya kenapa yang pertama kalau dasar teori kalau jat padat itu kan berarti dia sekumpulan di dalam satu jat padat atom itu bisa sampai jutaan setara dengan 2 partikel pada rumusan 10 4 3 partikel nah analisisnya kemudian kita coba sederhanakan dengan analisis 2 partikel saja yang berinteraksi molekul yang nanti bisa menutup cat padat atau kristal nah ikatan antara dua atom yang ditambahkan satu atom fungsi padanya digambahkan satu fungsi atom keduanya digambahkan dengan fungsi dua kalau dia kita dekatkan karena setiap padat kan antara kedua atom kedua partikel berdekatannya nah kalau dia digambahkan fungsi gelombangnya makin masing ini karena ada prinsip larangan Pauli dan stresnya itu memiliki dua kemungkinan tentunya bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini nah seperti ini sebagai yang simetris apa yang simetris gitu ya kalau ini tidak simetris ini yang berikatan ataupun ini yang tidak gitu ya ataupun yang berikatannya lemah gitu ya nah kalau digambarkan pendalam purpa energi terhadap jarak pisahnya kalau tingkat energi yang berdekatan ya kalau kalau saya sering menggambarkan ini misalnya ada atom satu gitu kan ya ini ada tingkat-tingkat energinya gitu kan ya dimilikan dari teori kuatum model atom bor gitu ini ada atom yang kedua juga sama tingkat seperti ini dan kalau ini kedua nya berdekatan maka berarti kan masing-masing tingkat energi akan terjadi tumpang tindih kan saling mendekat tumpang tindih yang tidak bisa bercampur karena adanya prinsip larangan taulik misalnya disini sudah ada elektron misalnya elektron ya dari teori tampung dia bisa menempat tingkatan yang sama tapi minimal spinnya harus ini juga makin yang ini juga sama ya nah kalau dia didekatkan maka tingkat energi ini dengan ini akan saling beradu kan akan saling beradu dan menurut dari penciptangan kolum yang mungkin dia bersatu nah cara secara bagaimana mereka berdua berkombinasi pada saat dia didekatkan dia akan mengalami speed nah ini tingkat energinya yang tingkat energinya misalnya yang ini tadi 3S ya kalau dia didekatkan dia akan ter-speed juga ya ini yang yang antisimetris ini yang simetris atau ini yang yang anti-bonding yang bawah bonding ini jadi ada yang tingkat energi yang tingkat energi yang saling tumpang tundih terus perurai pergenerasi akan memiliki tingkat energi yang simetris dan tidak simetris atau yang bonding dan anti-bonding yang bonding itu yang bawah ya kalau yang atas ini ini kalau kita bicara hanya 2 atom atau 2 partikel kalau atom dan partikelnya banyak maka tingkat energi yang per-speednya akan semakin banyak kalau jumlahnya jutaan tentunya akan semakin banyak lagi hingga tingkat energi yang per-speed akan membentuk suatu kita yang per-speed ini adalah sekumpulan dari tingkat energi yang berlain saking banyaknya itu yang menentuk suatu kita nah itu yang menjadi dasar dari teori kita energi pada suatu kita energi hanya terbentuk pada jarak padat tidak terbentuk pada kita karena alasan ini alasan kalau dia jarak padat jarak antel atomnya padalah rigid kapu relatif konstan tetap dan saling berdekatan kalau dia saling berdekatan maka tingkat energiunnya dia akan mengalami tumpang tinduh nah dari teori tumpang tinduhnya seperti apa dia akan tergenerasi men-speed mengurai menjadi dua kalau kalau untuk kasus misalnya dua kalau kalau ada yang mau ditanya kan silahkan teori kita energi juga ini bisa digambarkan dengan gambaran seperti ini kita bisa menggambarkan dengan salah satu penjelasan saja yang menurut soal lebih mudah untuk dipahami ini lanjutannya silahkan ada yang mau ditanyakan terakhir terakhir kalau sudah pada loyo sudah pada loyo sudah pada loyo menjelaskan bab terakhir aja kalau gitu ya yaitu inti atom maka adalah pergemuan kita terakhir ya ini sisanya saudara baca pelajar mandiri aja ya telah ini juga pelajar mandiri kan nah ini struktur inti ya tadi jak padat mohon dipajari aja topik-topik di bab yang jak padat itu kan cukup banyak yang inti juga topiknya subbabnya cukup banyak silahkan kalau ada yang nanti tidak paham juga tanya saya tanya 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 dan metron atau yang kita sebut sebagai metron perkembangan ilmu partikel elementer, tong hini hini atom juga bukan hanya proton dan metron tapi juga ada partikel-partikel yang lain yang elementer sudah saya bahas tapi mohon ini juga munculan-munculan yang partikel elementer ini juga nanti akan dibaca karena partikelnya ada dua soal melibat oleh desain kasteng kalau membeli pelajar itu nah ini dari hasil percobaan kemudian ini melalui pendekatan-pendekatan bentuk pinti itu adalah bola maka polumen bola maka ketiga akhirnya ketemu rumusan dari-dari pinti atom dinyatakan dengan penggunaan seperti ini yang dimana erno itu adalah kecepatan yang ditentukan dari eksperimen sebagai jumlah metron jumlah metron terdiri dari proton dan metron ini diperoleh rumusan dari dari-dari ini skrematik percobanya seperti ini dari angkuran partikel alpat dan selanjutnya hasil kalkulasi menunjukkan bahwa ukuran ukuran pinti atom itu adalah 1 per mi atau disingkat 1 fm 1 per mi yang setara dengan 10 pangkat minus 15 meter kalau bisa saudara bandingkan dengan ukuran atom ukuran atom coba saya tanya saya tanya sekarang yang langsung di bawah saya artika marissa ini ya ini bahwa seringgitannya kok belum artika artika udah liburan artika 15 artika ada 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 pasti ada ya karena namanya kan ada pasti ada atau yang yang mau jawabannya silahkan berarti dari tadi saya ngomong sendiri kayaknya orang pada on zoom terus mengerjakan yang lain waduh menurut saya mau rater saya tinggal tanggung ke basah yang ini masih terhabis orang dosen kita ngomong sendiri enggak tahu apakah ada orang maaf siapa nih alhamdulillah saya mau silahkan kalau ukuran inti atom itu 10 pangkat 15 meter kalau ukuran inti atom kalau ukuran atom itu kira-kira berapa kira-kira berapa tadi tadi gimana pertanyaannya pak ya kalau ukuran inti atom itu kan satu permi setara dengan 10 pangkat 15 meter di screen kan ada kan masih keser kan ke udah enggak keser ya masih keser ini kan ada 10 pangkat 15 meter oh mohon oh ya ini satu permi atau istilahnya fm itu femtometer ya atau yang disebut termi oh iya sama fm itu femtometer atau permi tuh ini kan femtometer bagus nih buat nama apa femtometer permi ya satu permi silahkan kalau ukuran atom jadi kira-kira berapa si kira-kira berapa fermi gitu pak enggak ya terserah mau pakai gram meter sentimeter mau pakai permi juga enggak apa boleh berapa permi kira-kira kalau ukuran atom sepuluh ya pak sepuluh apa sepuluh fermi sepuluh permi sepuluh permi itu berarti sepuluh pangkat min 14 meter kira-kira sepuluh pangkat min 14 berarti benar kalau sepuluh permi kalau atom itu adalah sepuluh permi maka dia kira-kira setara dengan sepuluh pangkat min 14 meter nah ini saya dulu pernah menilakan untuk estimasi ukuran atom saudara ingat aja modul atom bor jari-jari bor untuk atom hidrogen memang ukuran atom hidrogen dengan atom-atom yang lain itu berbeda tapi kira-kira ordennya sama jari-jari atom hidrogen ordennya itu sama dengan jari-jari atom-atom yang lain kalau kasus atom-hidrogen jari-jari atom-hidrogen jari-jari bor itu berapa siapa jari-jari bor masih ingat gak dikatakan atom-bor jari-jari bor itu adalah batang untuk atom-hidrogen akhirnya sama denger berapa oh bentar pak saya ingat ingat tinggal nanya mbah google itu ada gitu mbah google itu semakin lama semakin pintar karena banyak dari kita yang di-searching semakin banyak kalau di-searching alam itu semakin pintar mbah google ini sih pak kalau jari-jari bor itu konstanta kan pak ya r gitu lah berapa r kalau dari google 5,29 x 10 pangkat min 11 iya coba saya tulis dulu 5,29 kali 10 pangkat min 11 min 11 meter ya ini satunya meter ya berarti jawaban tadi kita itu kan terlalu jauh kan ini 10 pangkat min 14 ini 10 pangkat min 11 ini kan masih ada super seribu lagi lah terakhir jadi yang pas ini kalau kita bulatkan jadi 5 aja ya 5 x 10 pangkat min 11 berapa pentometer ini berapa pentometer tinggal di kali aja kan jadi kira-kira 5 kali berapa dibagi aja kan tinggal dibagi tapi kali dibagi ya 5 10 pangkat 3 oke 10 pangkat 4 ya jadi kira-kira kira-kira dia 50 ribu pentometer atau setara dengan 5 kali 10 pangkat min 11 meter ya kan tadi kita menyebutnya pertama 10 pentometer 10 pentometer itu terlalu kecil ukuran atom itu adalah 50 ribu pentometer kita kira-kira gitu gila gak minggu ukuran inti atom 10 pangkat minus 15 jadi ukuran atom jauh lebih besar daripada ukuran inti atom inti atom ukurannya sangat kecil nah kemudian nanti dari sini berlanjut energi ikat inti atom itu berapa jauh lebih besar kalau energi ikat atom hidrogen dalam kanda dasar itu kan hanya berapa sih 13,6 elektron kohol kalau energi ikat atom nanti berapa saudara kan pernah belajar dari kisi nuklir kebelahan nuklir energi yang dilepaskan oleh satu atom uranyum itu dia akan melepaskan energi genetik sebesar diukira 200 megat elektron volt volt sekitar 200 megat elektron volt bisa bayangkan energi yang dilepaskan ini kan istilahnya identik dengan energi ikat nya kan jadi energi ikat nilai itu kita 5 kodenya mega elektron volt ratusan elektron volt sementara kalau atom hanya satuan elektron volt kalau atom itu kan berbeda mega itu kan 10 makat 1 juta elektron volt ditambahin ratusan jadi ratusan juta elektron volt jadi maksudkannya sangat kuat bapak saya bicara ini bicara energi karena saya membahas terangkap ini ini energi yang dikaitkan dengan kestabilan inti atom jadi kita tahu bahwa kalau kita bicara inti atom akan kita mempelajarinya adalah untuk atom atom yang sifatnya satu yang luruh dari suatu unsur yang dua arti dari luruhan tersebut kita bisa menghitung energi ikat inti atom dan kemudian dipetakan dalam grafik ini kita lihat ini grafiknya energi ikat atom hidrogen yang paling bawah energi ikat inti atom ini hidrogen ini yang paling kecil kemudian dia meningkat lithium meningkat beryllium helium terus meningkat sampai yang tertinggi itu kira-kira ada di sini untuk besi dan atom besi dan nikel kira-kira besi dan nikel dia ada puncak sini kemudian dia turun lagi perahan sampai dia kira-kira diurangi diurangi turun terus ini cloud antara energi ikat per nukleon kehadap jumlah nukleon yang disembuhkan dengan nukleon nah saya ingin bahas ini bahwa energi kita tinggi atom ternyata gembaranya seperti ini hidrogen yang terlemah yang tertinggi itu di arah sini unsur-unsur logam besi nikel kemudian menurun lagi sedikit sampai dia urangi nah kita lihat bahwa energi terburangi lebih rendah jadi kestabilan suatu inti yang pertama tentunya ditentukan oleh berapa energi ikat pernukleon jadi tentunya ditentukan dengan nukleon cuma satu proton aja kan dan satu neutron kira-kira gitu ya jadi begitu jumlah nukleonnya bertambah energi tertambah seperti lithium akan melonjak naik ke atas kemudian bertambah lagi naik jadi helium dulu ya kemudian ada dari hidrogen naik dulu ke helium kemudian turun lagi ke lithium turun naik lagi ke berylium naik lagi ke gejok boron yaitu boron kemudian ke karbon turun lagi nitrogen naik lagi ke neon eh flor ya naik ke flor terus naik lagi ke neon naik lagi ke flor naik lagi maksimum ke fe dan ke kemudian turun peranahan ke s ke ke y trium y molidenum turun ini ada kadmium ada PE kemudian ada PR ada DY ada HF ada emas ada bismut terakhir ada uran jadi ternyata tidak selalu linier terhubungan antara jumlah nukleon dengan energi ikat inti atom pada atom-atom ringan atom-atom ringan itu misalnya hydrogen lithium beryllium bismut helium karbon penambahan nukleon akan meningkatkan energi ikatnya nah tapi kalau pada inti berat ya inti berat itu misalnya ini ya setelah ini aja lah ya setelah FE dan MI ini ada AS ada Y ada MO terus sampai uranium ini kan jumlah nukleonnya semakin banyak tapi energi ikatnya malah semakin berkurang jadi ada batas maksimal dimana jumlah nukleon memperkuat energi ikat ini kecenderungannya kalau dilihat dari jumlah nah ini kestabilan inti juga bisa ditunjukkan dari hubungan jumlah neutron M dengan jumlah proton Z ya untuk atom-atom ringan atom-atom ringan dengan jumlah atom kurang dari 10 sampai 10 atau sampai 20 maka kestabilan hanya bisa dicapai jika jumlah neutron itu sama dengan jumlah proton nah tapi kalau untuk inti berat ya dengan nomor atom 20 atas ini kita lihat ini garis yang putus-putus ini adalah garis yang menunjukkan jumlah neutron simbolnya N dengan jumlah proton simbolnya jet dan jet itu sekali lagi kita adalah jumlah proton dengan jumlah elektron tapi kita dicara diatron jadi jet ini adalah jumlah proton ini garis putus-putus ini adalah jumlah proton sama dengan jumlah neutron nah untuk inti-inti berat ya inti berat dengan nilai jet lebih dari 20 kestabilan hanya bisa dicapai ya ini gambar yang awan ini adalah kestabilan ini hanya terjadi jika jumlah neutron lebih besar daripada jumlah proton nah itu nanti tolong ditugas dijelaskan kenapa akhirnya keluar baik sudah aja itu aja mungkin pertemuan kita hari ini ada mau ditanyakan silahkan satu pertanyaan maaf izin tanya kok iya silahkan nah tapi di materi sebelumnya iya yang bagian kita energi di bagian hubungannya dengan energi dari situ kan ada grafik putus ya pak jadi energinya itu gak continue lagi alias diskret yang mana ini iya yang ini ya nah ya di bagian nah ya itu disitu ada ada energi gap ya pak nah itu kemudian dari putus-putusnya itu itu kan berhubungan sama energi karmi ya pak kalau misalkan dilihat dari gambar yang paling bawah iya nah itu ketika suhunya mendekat sangat tinggi berarti kan step function itu lebih landai ya pak jadi kalau misalkan apakah kalau misalkan suhunya semakin tinggi berarti kan semakin landai nah kalau begitu berarti nanti energinya jadi continue gitu pak sehingga energi gapnya menjadi lebih kecil adakah itu memang seperti itu atau bagaimana iya sebetulnya energi gap itu tetap hadir ya energi gap itu tetap hadir meskipun dia ada oleh logam logam juga memiliki energi gap secara teoretis energi gap ini muncul karena ini ya jadi nanti secara teoretis ada energi yang diperbolehkan ini sebetulnya ada nilai ini ya perunisannya partikel elektron itu digambarkan sebagai berak gelombang ya yang dinyatakan dengan faktor gelombang gambar penyakar gitu ya maka nilai K ini nanti dia diskripsi pak ya nilainya adalah mp per a ini ini teoretis tadi ya teoretis kalau diplot ini salah satu kejelasannya dia nanti ada yang dari discontinue discontinue kalau saya kemarin-marin lebih sering mengganggarkannya dengan gambar ini ini kan untuk tingkat misalnya yang speed antara yang tingkat energi 3s kalau tingkat energi yang 3p dan yang di atasnya dia juga bisa mengalami speed lagi seperti ini gitu ya nah jadi kira-kira dia misalnya ini apa ya saya diserasi aja misalnya 4s ini kan ada daerah yang kosong ini daerah yang kalang tidak mungkin elektron berada dalam kondisi ini nah untuk jat padat ya untuk logam khususnya energi gate-nya itu tetap terbentuk namun seperti yang saya jelaskan beberapa waktu lalu bahwa kalau misalnya digambarkan dengan intet misalnya ini logam 1 digambarkan tingkat energinya kita palen ini gate ini kita kondisi misalnya digambarnya seperti ini nah ini atom yang satu lagi sama 2 sama ini gap ini nanti gap ini kita valensi ini juga kita valensi dari itu ini kita kondisi nah karena jarak antar ini berdekatan berdekatan jadi antara kita ini juga akan saling tumpang tinggi antara kita ini bisa terjadi saling tumpang tinggi sehingga gambarannya ada yang digambarkan nah gambarannya ada yang seperti ini jadi secara umum ada yang memang terisi setengah penuh kalau setengah penuh itu kan berarti memang jelas ini adalah karakteristik dari konfiturasi atom loga jadi ada yang diatrisi setengah penuh ada juga yang kalau ini kan untuk semikondutor kalau yang ini kalau yang setengah penuh ini tidak ada masalah karena artinya nanti elektron bisa bergerak jadi dia bersekutah konduktif jadi ada jenis atom misalnya yang seperti ini dia nge-energate nya tetap ada ini elektron terisi penuh kemudian pada temperatur tertentu nanti ada probabilitas dimana sebagian elektron nanti bisa bisa berada pada tingkat energi yang kosong nah sekali lagi kalau gambaran gambaran seperti ini kan sebetulnya untuk apa ya untuk gambaran dimana bahwa energi gate dari suatu logam itu tidak efektif untuk menahan laju dari menahan dari perpindahan elektron valensi pada kita kondiksi gambar ini gambarannya gambarannya ini kondiksi dan seluruh ini kondiksi kalau isolator karena energi yang cukup besar jadi memang dia tidak bisa ini gambaran saya mencoba menjelaskan disini ini misalnya untuk gambaran satu sodium yang sering saya jelaskan saya memang mengambil contoh untuk jat padat logam jat padat logam dalam hal ini misalnya besi tembaga metal timah dan sebagainya nah kalau modelnya seperti ini untuk yang sodium kalau sodium ini memang unik artinya pada T lebih besar daripada mau gelpin maka kita paling yang ini terisi penuh tapi dia fungsi distribusinya seperti ini sehingga nanti ada sebagian jadi pada prinsipnya yang ini adalah pada T di atas dari desa dari nol gelpin kita kondusinya ini tidak setenuhnya kosong tapi dia ada terisi sebagian disini dan kita tidak tekan sehingga dia bisa bebas bergerak bisa bergerak nah kalau untuk T nol gelpin ini gambarnya seperti ini yang kita valensinya terisi setengah jadi si elektron valensi dia bergerak jadi dia bersifat konduktif pada saat di atas nol gelpin dia juga bersifat konduktif karena ini ada sebagian partikelnya ada sebagian elektron valensi yang pindah yang berada di tempat energi 3P nah kalau mungkin kita masih ingat ya kasus misalnya kalau semi-conductor semi-conductor kan konduktifitasnya tentunya terbatas jadi walaupun energi walaupun elektron valensinya bisa melewati energi dan berpindah katika konduksi dan bisa makin menghentarkan arus fisik tapi daya hantarnya tidak sekuat atau tidak sebesar dari logam logam dalam hal ini misalnya untuk tembaga logam yang menghentarkan arus fisik yang sangat baik di dalam dengan jambang yang lain ini penjelasan untuk sodium seperti ini kalau untuk penjelasan logam yang seperti konduktor disi dan sebagainya tembaga yang memiliki sifat konduktifitas yang lebih baik itu terjadi karena bahwa antar pita valensinya antar pita komensinya itu bisa saling kembang konduk karena tentunya kalau sodium itu kan jumlah atomnya berarti 11 nomor atomnya kecil jadi dibandingkan dengan atom atom logam atom logam tentu memiliki jumlah atom yang lebih besar lebih banyak sehingga antar pita energinya ini sangat berdekatan dan bisa terjadi saling tumpang tindih saling tumpang tindih mekanismenya tumpang tindihnya saya sering menggambarkan misalnya ini pita konduksi untuk atom 1 untuk atom 2 misalnya kutapal lincinya dia tersepit dia kira-kira ada di sini yang ini ada di sini misalnya yang pita palensinya dia ada di sini pita konduksinya dia ada di sini misalnya gitu untuk yang atom logam 1 atom logam 2 ini dia terisi penuh misalnya yang ini misalnya kosong atau kalaupun ini terisi penuh atau terisi sebagian artinya kenapa konduktifitas listrik pada longkang kondusian besar karena selain dikontribusikan oleh elektron kondusian yang ada di 3P yang tinggalnya sedikit tapi ini juga bisa dikontribusikan oleh ini ditambah dari kita yang loncat ke sini juga nampak loncat lagi sehingga menambah daya hantar dari daya hantar dari logat jadi ini saling tumpang tinggi sehingga energi gap-nya kan tidak jadi yaudah elektron kondusian ini tidak perlu loncat ke sini tapi saya bisa lompat ke kita kondusian dari atom yang sebelahnya saja yang tentunya jarak dari sini ini yang untuk menjelaskan kenapa sipat listrik dari logang itu sangat baik tanggap besar dibandingkan dengan atom-mong jadi energi gap-nya tetap ada energi perminya tetap ada yang bisa loncat dan sebagainya yang memiliki tingkat energi mendekati tingkat energi perminya itu ya jawaban saya terima kasih terima kasih terima kasih berbatas izin saya tutup ya